Welcome to the world, baby. Rinjani karena level rasa sakitnya sekarang naik lagi dan akan terus seperti itu. Sabar ya, sayang. Bentar lagi kita nyampe, tarik nafas sembuskan, tarik nafas sembuskan. Julian memang panik, tapi dia mampu mengendalikan kepanikannya. Rinjani melakukan yang Julian katakan, menghala nafas lalu mengembuskannya perlahan memang cukup membantu walau tidak menghilangkan rasa sakitnya. Rinjani berusaha bersabar dengan deraan rasa sakit itu. Walau mengeluh dan bermanja, tapi dia juga merenungkan betapa perjuangan seorang ibu itu memang tidak mudah. Kamu hebat, Rin, sambil nahan sakit, masih sempat-sempetnya dandan cantik begini. Goda Julian Tadi belum sesakit ini, mas. Lagian aku kan harus tetap cantik dalam segala kesempatan. Jawab Rinjani ketus sambil menahan sakit. Iya, sayang ya. Lagi tidur pula saja kamu cantik. Kamu nggak pernah nggak cantik. Ih, mas! Jangan ngeguda terus! Ayo, buruan ngebu dikit. Kamu nggak mahukan anak kita brojol di sini? Duh, jangan dong! Makanya ayo, buruan. Aku pengen cepat-cepat ketemu sama dokter. Niar. Alhamdulillah kita nggak terjebak macet, kita sampai sayang. Lima menit kemudian mereka sampai di rumah sakit. Julian menepikan mobilnya di depan instalasi gawat darurat agar istrinya langsung ditangani. Beberapa petugas sigap menyambut dan membawakan sebuah kursi roda. Julian tak kalah sigap. Dia lantas keluar dari mobil dan membantu Rinjani keluar agar segera dibawa ke ruang bersalin. Bisa tolong parkirkan mobil saya? Pinta Julian pada seorang petugas. Sungguh Julian tak ingin meninggalkan Rinjani barang sedetik saja. Boleh, Pak! Julian menyerahkan kunci mobilnya dan tak lupa membawa tas besar yang berisi barang-barang istri dan calon anaknya. Setelah itu, Rinjani langsung dibawa ke ruang bersalin dan Julian segera mengurusnya. Beruntung dokter. Niar sedang piket malam dan saat Rinjani datang dia belum pulang. Rinjani memang sangat berharap kalau yang membantu persalinannya nanti adalah dokter. Niar, karena dia sudah sangat nyaman dengan dokter cantik itu. Wah benar-benar maju cukup jauh dari HPL ya? Tapi itu normal kan? Dok, istri sama anak saya gak mengalami masalah serius kan? Tanya Julian begitu cemas. Normal kok? Usia janin sudah cukup bulan untuk dilahirkan. Coba saya periksa dulu ya. Tekanan darah normal? Semuanya normal. Istri Anda bisa melahirkan secara normal? Sudah dipastikan akan lahir hari ini, tapi mungkin harus tunggu tiga sampai empat jam lagi sampai pembukaannya lengkap ya? Rinjani tertohok. What? Harus menunggu tiga sampai empat jam lagi sementara dia sudah tak tahan dengan rasa sakitnya. Empat jam lagi? Dok? Serius? Ini saya udah sakit banget. Udah gak tahan. Gimana saya bisa nunggu tiga sampai empat jam lagi? Tanya Rinjani terlihat tak siap dengan apa yang harus ia hadapi. Sabar ya. Memang seperti inilah prosesnya. Ini saya cek baru ada pembukaan empat. Tunggu sampai pembukaan lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan lengkap. Normalnya pertingkat dihitung satu jam, tapi nanti dibantu sama suster biar bisa lebih cepat. Gak usah panik. Semuanya akan baik-baik saja kok. Jelaskan dokter. Niar. Rinjani ingin berteriak rasanya. Dia pikir apa yang ia rasakan sudah mencapai puncaknya. Ternyata masih harus menunggu sampai berjam-jam lamanya. Bajunya diganti dulu sama yang lebih nyaman ya. Ngomong-ngomong, kalian mau pergi ke pesta kah? Pagi-pagi sudah dalam keadaan siap begini? Tanya dokter. Niar dengan ramah. Hari ini sahabat saya nikah. Belum sempat menyaksikan acara akad. Kontraksi saya malah semakin kuat. Jawab Rinjani masih dengan nada mengeluh. Wah, sayang sekali ya. Tapi gak apa-apa. Baik kamu ataupun sahabat kamu, hari ini akan mendapatkan dua momen bahagia yang tak akan terlupakan. Yang satu saya dipersunting, yang satu saya jadi seorang ibu dan ayah. Luar biasa kan? Dokter. Niar terus menghibur mencoba mendistraski rasa sakit Rinjani. Iya, dok. Dokter. Niar memeriksa letak posisi bayi dan dia manggut-manggut. Sepertinya posisi baik sudah siap dan semuanya akan berjalan lancar. Rinjani tak ingin melepaskan tangannya dari Julian dan Julian malah sudah lebih dulu shot saat mendengar kalau istrinya masih harus menahan sakit sampai berjam-jam lamanya. Si kecil lagi berjuang mencari ruang. Dia mendorong dirinya sendiri untuk turun mencari mulut rahim. Itulah kenapa sekujur sini terasa panas dan meradang. Di saat siap nanti, kamu sebagai ibu harus membantu mendorongnya juga. Latih pernafasan kamu baik-baik. Masih ada waktu kok. Nanti pak suami tolong bantu istrinya ya. Elus-elus dan pijat-pijat juga pinggangnya. Kasih support biar semuanya berjalan dengan baik. Oke, dok. Jawab Julian sigap. Sekarang bantu ganti baju dulu ya. Saya mau keluar sebentar. Saya akan tetap di sini kok. Nggak akan kemana-mana sampai anak kalian lahir dengan selamat. Terima kasih banyak, dok. Sama-sama. Semangat. Dokter. Niar meninggalkan Rinjani dan Julian serta dua orang sister di ruangan itu. Ternyata perjalanan masih panjang dan Rinjani hampir stres membayangkannya. Ternyata masih lama, mas. Peranya Rinjani. Aku nggak akan kemana-mana. Aku akan nemenin perjuangan kamu. Sedetik pun aku nggak akan ninggalin kamu di sini. Apa aku bisa? Bisalah. Pasti bisa. Aku nggak yakin. Apa aku bisa? Aku nggak bisa bayangin harus nahan sakit ini tiga sampai empat jam lagi. Ayo dong semangat mami cantik. Rasanya Rinjani ingin menangis saja. Julian membiarkan, tidak berusaha menghentikan tangis istrinya karena dia tahu kalau itu pasti sangat menyakitkan. Dengan telaten, Julian membantu istrinya berganti pakaian dengan pakaian yang lebih nyaman. Julian juga membantu menyisiri rambutnya dan mengikatnya dengan rapi. Saking fokusnya, mereka bahkan lupa mengabarkan itu pada Harun ataupun pada Rudy. Satu jam, dua jam berlalu dan dokter. Niar datang Ruri duduk di atas bot-bol sambil dibimbing oleh para suster. Julian ciut melihat setiap detik Rinjani menahan sakit. Merintih perih sementara Julian tak bisa berbuat apa-apa selain menemani dan menenangkan. Apalagi Rinjani tidak mau menurut. Dia tak mau disuruh makan. Dia hanya minum beberapa tegukan. Duk, tolong dong sekarang aja. Saya udah gak tahan. Tolong bantu keluarin bayi saya sekarang aja, dok. Tolong. Pracau Rinjani yang sudah pada puncak kesakitan. Itu bisa jadi di antara sadar dan tidak sadar. Baiklah, saya akan melakukan prosedur amniotomia. Saya akan membantu memecahkan kantung ketuban dan bersiap untuk rasa mulas yang semakin tak tertahankan. Siapkan juga tenaga buat mengejan, oke? Dokter, Niar sepertinya sudah standby di tempatnya, ditemani oleh beberapa suster. Dokter, Niar akan membantu merobek kantung ketuban sesuai prosedur medis agar bisa lebih mempercepat proses persalinan pasiennya. Itu sakit ya, dok. Bakalan makin sakit ya, dok. Rinjani masih terserang kepanikan yang berkesinambungan. Enggak kok, siap-siap aja ya. Harun, Rudy dan Henny baru datang. Mereka sudah mendapatkan informasi ruang bersalin Rinjani. Mereka sampai di depan ruangan itu. Bisa-bisanya mereka tidak mengabari kita. Gerutu Rudy kesal. Mungkin saking paniknya, mereka jadi gak sempat ngasih kabar. Belah Henny. Henny yang tahu bagaimana situasi saat akan melahirkan, sangat mengerti kalau Julian dan Rinjani memiliki alasan kenapa tak sempat mengabari. Yang kuat ya, Rin, yang kuat, kamu pasti bisa. Harun tak berhenti berdoa. Dia sangat mengkhawatirkan putrinya. Argi-gegih. Di saat sedang tegang, terdengar suara jeritan yang cukup keras dari dalam, membuat Harun hampir pingsan. Rin! Ini bapak, Rin! Sabar ya, nak, sabar. Seru Harun tak bisa tenang begitu saja. Dan setelah teriakan itu, barulah disusul dengan suara tangis bayi yang terdengar sangat lantang dan memecah ketegangan. Cucuku! Gumam Rudy dengan perasaan penuh haru. Alhamdulillah! Ucap Rudy tak kalah terharu. Sepertinya JP Junior memang sudah terlahir setelah berjam-jam berjuang bersama sang mama. Welcome to the world, baby! Detik-detik bersejarah. 15 menit sebelum tangis bayi pecah. Wajah Julian pucat pasi. Tak pernah sekalipun ia menghadapi ketegangan semacam ini dalam seumur hidupnya. Di kepalanya sekarang hanya ada suara rintihan dan wajah kesakitan istrinya. Itu semua terekam jelas dan melemahkan dirinya. Keringat, darah dan air mata menjadi saksi perjuangan Rinjani untuk memberikan kebahagiaan bagi suaminya. Setiap kali Rinjani mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong anaknya keluar dari alam rahim, Julian tanpa sadar ikut menitikan air mata. Gelar MVP selama dua musim berturut-turut jadi terasa hambar karena ternyata istrinya jauh lebih hebat daripada apa yang telah diraih Julian di dalam karir basketnya selama ini. Tadi aku lihat kepalanya udah keluar, tinggal dikit lagi lho, sayang. Julian memberitahu sambil mengelap keringat di dahi Rinjani. Ih, kok dilihat? Kan aku malu, mas. Nanti kamu jadi gak mau lagi sama aku, heks-heks. Ranya Rinjani. Kenapa malu, sayang? Masa aku gak boleh lihat? Ya malu. Malu? Yang aku lihat barusan adalah keajaiban. Speechless banget. Kalian para ibu, terutama kamu, kalian benar-benar hebat. Uji Julian kembali memeri suntikan moral untuk istrinya. Harusnya kamu gak lihat. Aku gak nyangka kalau proses persalinan tuh ternyata kayak gini. Lihat posisi aku sekarang, mas. Kaki diangkat-angkat kayak gitu kok jadi kayak ayam bekakak ya. Ya ampun pasti jelek banget kelihatannya dari anggil kamu. Rinjani menangis lagi. Hei-heh, kamu ini bicara apa sih? Aku takut kamu jadi ilfil. Mas, kamu lihat proses ini dari awal sampai akhir. Lihat aku ngeden-ngeden pasti mukaku kelihatan jelek banget kan? Julian tertawa pelan. Bisa-bisanya Rinjani berpikiran seperti itu di momen tegang itu. Rinjani sangat takut kalau Julian akan berpaling tanpa dia tahu kalau momen persalinan itu telah menambah rasa cinta Julian terhadapnya. Ah, mulai selagi dok. Seru Rinjani. Inilah detik-detik terakhir baby Alfeandra lahir. Oke, lakukan seperti tadi ya. Ucap dokter. Niar sambil memberi instruksi. Aku mau dipeluk buat yang sekarang, mas. Tenagaku udah habis. Pintar Rinjani pada Julian dengan manja. Tentu saja. Julian merendahkan tubuh jangkungnya agar bisa memeluk Rinjani. Rinjani mengalungkan tangannya di pundak Julian dan saat mengerahkan tenaga terakhirnya, dia mencengkram erat punggung sang atlet. Julian merasakan itu, betapa kuat Rinjani berusaha sampai ia merasakan energi terakhirnya. I love you sayang. Aku akan selalu menjaga kamu dan anak-anak kita selamanya. Aku gak akan pernah sekalipun berpikir buat meninggalkan kamu. Gak akan pernah. Please, kuatlah. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Bisik-bisik Julian sambil memeluk erat punggung Rinjani diselingi dengan kecupan dikening di saat Rinjani berjuang di detik-detik terakhir kelahiran baby Al. Pelukan dan bisikan Julian seolah menambah energi lebih untuk Rinjani. Dan saat seluruh badan bayi merosot dari dalam dirinya, Rinjani terkaget sampai menjerit secara spontan. Itulah yang didengar oleh Harun tadi. Dan setelah itu, barulah tangis lantang baby Al menggema memenuhi seluruh ruangan. Dia udah lahir? Kamu dengerkan? Itu suara tangisnya. Kamu hebat banget, Rin. Terima kasih. Kesatulah, Yusau. Julian semakin mengeratkan peluknya menopang tubuh Rinjani yang semakin melemah. Dia selamat? Beneran bayi kita udah lahir? Mas? Ucap Rinjani dengan tangis yang lebih deras. Iya, sayang. Dia sudah di sini bersama kita. Mereka menangis bersama-sama. Mereka lebur bersama tangis lantang anak mereka. Suasana harum membuncah mengisi ruang bersalin. Mengganti ketegangan menjadi kebahagiaan tiada tara. Selamat datang di dunia anak ganteng. Hebat. Kamu dan mama kamu berhasil berjuang bersama-sama. Ucap dokter. Niar saat mengangkat bayi mungil itu dari bawah kaki ibunya. Julian menoleh dan melihat penampakannya. Walau masih berlumur darah, tapi Julian begitu takjub bertemu dengan si buah hati untuk pertama kalinya. Momen itu adalah momen paling emosional di dalam hidupnya. Berjam-jam berkutar dalam kecemasan, itu semua terbayar kontan ketika anaknya hadir nyata di depan mata. Dokter. Niar menyerahkan si kecil untuk segera diurus oleh para perawat. Julian belum sampai benar-benar tenang. Setelah dibersihkan oleh suster, bayi kecil itu dibawa kepada orang tuanya. Dokter. Niar sengaja menangkupkannya di dada ibunya untuk inisiasi. Di saat kulit Rinjani bersentuhan langsung dengan kulit anaknya, tangis Rinjani malah semakin dan semakin pecah lagi. Ada rasa tak percaya, tapi yang paling kentara adalah rasa bahagia. Biarkan dia merasakan detak jantung mamanya. Selamat ya, anak kalian lahir sehat sempurna tanpa kurang sesuatu pun. Luar biasa, beratnya 3,9 kilogram. Cukup besar untuk ukuran bayi baru lahir. Terima kasih banyak, dok. Ucap Rinjani sambil menangis dan memeluk bayinya dengan sangat hati-hati. Sama-sama, enjoy the moment. Dokter. Niar beranjak ke pojok ruang dan membiarkan Rinjul menikmati momen luar biasa itu bertiga saja dengan anak mereka. Beberapa kali, Julian kedapatan menyeka air mata yang meniti liar di ujung matanya. Tak akan pernah sekalipun ia melupakan momen ini. Anakku. Gumam Rinjani dan merasakan jemari super mungil menyentuh kulitnya. Papa adzanin kamu dulu ya. Sampai lupa lo saking takjubnya papa dengan kehadiran kamu, nak. Julian bicara dengan sangat lembut sambil menyentuh kepala bayinya dengan sangat hati-hati. Oh iya, ayo cepet adzanin aku, pah. Sahut Rinjani seolah mewakili anaknya. Julian mendekatkan wajahnya ke telinga si kecil dan mengumandangkan azan dengan suara gemetar. Hati Rinjani ikut bergetar. Sementara di luar ruangan, ketika dokter, niar keluar, Rudy, Harun, dan Henny langsung menyambut dengan perasaan tak menentu. Maaf, dok, yang di dalam itu putri saya kan? Maksud saya, di dalam itu Rinjani sama Julian kan? Tanya Harun begitu antusias. Oh, Anda keluarga dari saudari Rinjani? Tanya dokter. Niar dengan wajah sumringah. Ia benar. Saya bapaknya Rinjani, dok. Selamat ya, pak. Cucu bapak sudah lahir, berjenis kelamen laki-laki, sehat sempurna. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Harun menangis tanpa ia sadari. Saking terharunya dengan kabar dari dokter. Niar. Alhamdulillah. Cucu kita lahir selamat. Ran. Rudy pun tak kalah emosional. Henny tersenyum lepas merasakan kebahagiaan yang juga dirasakan oleh dua bapak-bapak di sampingnya. Apa kami sudah boleh menengok ke dalam? Dok. Harap sabar dulu ya, pak. Ibu dan bayi masih mendapatkan perawatan. Sebentar lagi akan segera dipindahkan dari ruang bersalin ke ruang perawatan. Jadi bisa ditunggu saja. Ngakakan lama kok. Baik, dok. Terima kasih banyak ya, dok. Sama-sama, pak. Saya tinggal dulu ya. Mari. Tak tahan rasanya Harun dan Rudy menerobos ke ruang itu. Tapi mereka akan menahan diri sambil menunggu sampai mereka bisa bertemu dengan cucu kesayangan. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi kedua keluarga. Rudy langsung mengurus agar nanti menantu dan cucunya ditempatkan di ruangan kelas 1 dengan fasilitas dan kenyamanan yang terbaik. Sepanjang acara, Rani tak bisa berkonsentrasi. Tapi dia sudah dapat kabar kalau Rinjani sudah berhasil melahirkan anaknya. Rani sampai menangis sesengguhkan di pelukan Iqbal yang sekarang sudah sah menjadi suaminya. Suasana Harun di rumah sakit bahkan bisa sampai dan dirasakan juga oleh Rani yang baru selesai menyelesaikan acara akar dan acara keluarga. Sementara resepsi akan digelar malam ini mulai jam 8 nanti. Rin, kamu hebat banget. Nyeselnya aku nggak bisa nemenin kamu. Ya ampun, Rin. Masih nggak nyangka loh sekarang kamu udah jadi seorang mami. Ucap Rani sambil menangis tiada henti. Rasanya tak tahan Rani ingin segera pergi ke rumah sakit dan menengok kepunakan barunya. Rin juga pasti nyesel karena nggak bisa jadi saksi di hari pernikahan kita, Ran. Tapi hari ini kita semua mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus. Tukas Iqbal Iya, mas. Padahal udah dari semalam Rin ngerasain kontraksi, tapi dia diam-diam aja demi aku. Biar aku nggak panik, biar aku bisa fokus sama acara akad kita. Iqbal bisa ikut merasakan betapa kentalnya persahabatan di antara Rani dan Rinjani. Sebelum pesta, kita punya waktu buat ke rumah sakit. Kamu mau pergi ke rumah sakit sekarang? Tawari Iqbal. Boleh, mas. Kamu nggak capek. Boleh lah. Aku juga nggak sabar pengen nengok JP Junior. Kamu siap-siap aja, tapi kita nggak bisa lama-lama di sananya. Oke, mas. Oke. Makasih ya. Sama-sama, istriku. Iqbal sangat pengertian. Tak ada kata lelah walau sudah seharian menjalani proses siaka dan acara keluarga sepanjang hari sampai sore. Iqbal berinisiatif mengajak Rani ke rumah sakit walau tidak akan lama. Maju mundur. Mereka sikuf60 seluruh Holiday di Murat bahan Arwan. Sebelum meratikan weekend.